Terhalang portal jalan, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lumajang kesulitan menjangkau lokasi kebakaran yang menerjang rumah warga di Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Rabu, 17 Januari 2024. Kasih penanggulangan bahaya kebakaran damkar Kabupaten Lumajang bernama Agus Haryoto membenarkan adanya peristiwa tersebut. Secara kronologis, Agus menjelaskan pihaknya menerima informasi laporan adanya kebakaran pada pukul 6.28 waktu Indonesia Barat. Beberapa menit selanjutnya, setelah melakukan persiapan, satu regut tim damkar Lumajang perangkat menuju lokasi pada pukul 6.31 waktu Indonesia Barat. Di tengah perjalanan, sesampainya di perempatan Jokarto, petugas menemui adanya portal. Petugas yang panik pun akhirnya meminta pertolongan agar dicarikan kunci portal. Berhasil dibuka, petugas melanjutkan perjalanan. Namun lagi-lagi, petugas menemui portal di desa Sememu yang membuat perjalanan mobil damkar kembali terhambat. Berupaya secepat mungkin sampai di lokasi, petugas damkar pun akhirnya sampai di lokasi kejadian pada pukul 7.00 lebih 5.00 waktu Indonesia Barat. Namun naas, api sudah menjalar meluas di rumah milik item sayug yokala itu. Butuh waktu sekitar 2 jam hingga akhirnya petugas berhasil memadamkan api. Damkar Lumajang melaporkan jika api berhasil pada pukul 9.00 lebih 10.00 waktu Indonesia Barat. Kerugian akibat kebakaran tersebut terbilang fantastis. Agus menduturkan rumah korban seluas 8x24 meter beserta isi rumah sebagian besar hangus terbakar. Sebuah sepeda motor Honda Bit pun tak luput hangus terbakar. Terakhir, Agus berharap adanya kebijakan terkait pemasangan portal. Agus tak ingin kejadian serupa menimpa regu pemadam kebakaran Damkar Lumajang. Pasalnya, keselamatan dan pemadaman kebakaran merupakan prioritas utama. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.